PUSTAKA DONGENG NUSANTARA Akhir lalu, bukankah kita kemari mencari putra mahkota Medangan, Pangeran Anyandaka? Bisiknya cepat bertanya, Bajra segera mengangguk. Benar, seharusnya kita menghindari bertarung melawan anak muda itu, sebagai balas budi kita pada jagad ireng. Ariandakalah yang harus bertanggung jawab atas kematian tiga orang adik seperguruanku, Ki Guru. Kalau begitu cepat sampaikan saja niat kita pada mereka. Perintah Ki Aruna tegas, Bajra mengangguk lalu melesat kembali ke depan kelabang ireng dan Dewi Kenanga. Anak muda, kami memasuki kota Raja Dahana karena mendengar kemunculan Pangeran Ariandaka di sini. Ijinkan kami masuk ke kota raja hanya untuk menangkap dia saja. Aku berjanji takkan ada pertarungan di antara kita, karena kita tak pernah punya permusuhan. Bukankah begitu baiknya, kelabang ireng dan Dewi Kenanga tercengan mendengar tuturan Ki Bajra barusan. Mereka mencari Dimas Pangeran Ariandaka, gumamnya bertanya lirih. Sepertinya mau menuntut balas kematian tiga orang bodoh tempoh hari kakang. Balas Kenanga mencebik ke arah Ki Bajra dari balik punggung kelabang ireng. Wus, wus, dua bayangan pendekar nampak melesat dan mengambang di udara. Hahaha, terdengar tawa Ariandaka dan Ki Bajan kasian mengudara sengaja mengejutkan para pendekar dari tengkorak merah. Kenapa mereka bisa kemari? Di mana Ki Nanti? Tanya kelabang ireng berbisik. Dia mengikuti teknik yang diajarkan Ki Nanti untuk menembus ajian halimun segoro. Dewi Kenanga tersenyum senang saat melihat kemunculan saudara sepupunya. Ariandaka yang muncul bersama Ki Bayan kasian. Dia pun mencari sosok Ki Nanti. Bukankah kakang pangeran Ariandaka tadi masih bersama Nyimas Ki Nanti? Monolognya keheranan. Ki Aruna belum pernah bertemu dengan pangeran Ariandaka. Namun dia pernah bertemu dalam pertarungan melawan Joko Pekok dan Ki Bayan kasian saat berada di perbatasan Medangan dan Kelingan. Siapa kalian? Jangan jadi pengecut bersembunyi di balik ajian halimun murahan kalian itu. Ariandaka bersiap hendak menjawab seseorang segera menjawab dari kejauhan. Paman Bajra, kenapa kau datang tanpa memberitahuku? Badas Kemuning, kenapa mereka kemari kakang? Bukankah mereka sedang bertarung? Gumam Ariandaka bertanya pada Ki Bayan kasian yang ada di sebelahnya. Entahlah, sepertinya terjadi sesuatu sampai mereka berdua sampai kemari. Sahut Ki Bayan kasian lirih, kita perhatikan saja dulu saja kalau begitu. Balas Ariandaka kembali menyarungkan golok iblis di pinggangnya. Dia melihat pendekar Bajra sangat senang dengan kemunculan badas. Keponakanku, aku mendengar putra mahkota Medangan ada di sini. Sahut Bajra lantang. Bajra nampak senang dengan kemunculan badas namun dia mengeringit dengan gadis kecil yang datang bersamanya. Badas mengangguk lalu melirik sekilas pada Kemuning, bagaimana aku harus memperkenalkan dirimu sayang? Bisik badas lembut, dia merasa senang Kemuning tiba-tiba memilih mengalah padanya, dan itu badas berhak meneruskan pertunangannya dengan Kemuning. Kemuning tersenyum, katakan saja yang sebenarnya kakang. Badas mengangguk lalu merangkul kedua bahu kemuning mesra. Ada desir perasaan kelelakian yang muncul setiap kali dia berdekatan dengan gadis manis itu. Terima kasih calon istriku, bisiknya lembut, Kemuning tersenyum manis pada badas seraya mengangguk. Aku yang salah, mencoba memutuskan tali pertunangan kita kakang. Sejak kecil kita selalu bersama-sama meski sejak kecil pula selalu ada kakang Pangeran Arjuna di antara kita. Aku akan membantu Romo Adipati menepati janji kepadamu demi ketenangan guripan. Tidak kubiarkan ada pertumpahan darah di guripan hanya karena aku belum bisa mencintaimu lebih dari seorang kakak. Monolog kemuning lirih pasrah dengan keputusannya. Paman bacera, Aki Aruna selamat datang di guripan, ucap badas membungku. Baik cucuku, aku senang melihat dirimu baik-baik saja di sini. Sekarang katakan siapa gadis belia itu, tanya Ki Aruna menelisik kemuning. Gadis itu bukan gadis sembarangan, tubuhnya sangat bagus. Dia sangat mumpuni dan sederhana, batin Ki Aruna menilai sosok kemuning diam-diam. Badas mengangguk tersenyum, baiklah Aki Aruna, Paman Bajra dan semua saudaraku dari Tengkorak Merah, gadis manis ini calon istriku. Dia putri Romo Adipati Blorok Kidul, namanya Dewi Kemuning. Dan dia adik kandung dari Dewi Kenanga, pendekar cantik yang barusan berseteru mulut dengan kalian barusan. Keduanya adik angkatku Paman, Aki, ucap badas sangat jelas seraya melirik Kenanga. Calon kakak iparku sekaligus adik angkatku itu galak banget. Batinnya mencebik, Ki Aruna dan pendekar Bajra sama-sama mengangguk. Jadi benar kau sudah diangkat menjadi anak sulungnya Adipati Blorok Kidul? I, tanya Aki Aruna serius. Badas mengangguk, benar Akil karena itu kuminta padamu agar mengurungkan niatmu mengecokan acara penobatan kakang pangeran Kelabang Ireng. Karena dia akan menjadi kakak iparku, jelas badas lantang. Kelabang Ireng dan Kenangan menahan senyum dalam hati mereka saat mendengar penuturan badas barusan dengan gaya yang menunjukkan kedekatannya dengan Kelabang Ireng pada Ki Aruna dan pendekar Bajra. Badas memperhatikan Ki Aruna dan pendekar Bajra mulai goyah dengan tujuannya. Dia kembali mencoba menambahkan keraguan di niat Ki Aruna. Dan itu berarti, Tengkorak Hitam dan Tengkorak Merah adalah keluarga besar Guripan dan Bedangan saat ini Aki, Paman. Ujarnya lantang, tidak bisa, keluarga besar dari mana badas? Ingat Ariandaka sudah membunuh ketiga saudaramu dari Tengkorak Merah. Tolak pendekar Bajra cepat, badas kau tidak menyimak ucapanku rupanya. Bukankah pangeran Kelabang Ireng bersaudara dengan pangeran Ariandaka? Itu berarti setelah aku menikahi kemuning dia juga kakak iparku Paman. Kalau sekarang mereka berdua masih berstatus kakak angkatku, karena mereka berdua masih kakak sepupu kemuning dan Dewi Kenangan. Dan ingat pula aku adalah anak sulung Romo Adipati Blorok Kidul yang juga diakui oleh Prabu Singo Ireng. Ariandaka dan Kibayan sama-sama saling melirik lalu. Pantas saja dia seenaknya masuk ke istana Guripan tanpa ada yang menghalanginya. Rupanya dia juga sudah diakui menjadi putra sulung Paman Adipati Blorok Kidul. Ujar Ariandaka pelan, Kibayan menggeleng, dan keinginan bebet bibit bobot eyangmu tidak terpenuhi pangeran. Tapi entahlah, yang tahu identitas badas cuma Adipati Blorok Kidul saja. Balas Kibayan tertawa, tidak semua bangsawan itu baik, dan tidak semua rakyat biasa itu buruk bayan. Budi manusia tidak boleh diukur dari derajat kebangsawanannya atau sesuatu yang bersifat keduniaan melekat pada dirinya. Kita cukup melihat dari sifat kebaikan yang ada dalam dirinya saja, balas Ariandaka tersenyum. Kibayan kasihan tertawa, benar pangeran, hanya saja pernikahan antarbangsawan itu bertujuan untuk saling menguatkan satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Pernikahan politik sudah biasa terjadi, seperti pernikahanmu dengan Kinanti misalnya. Tapi bersyukurnya kau memang sudah mencintai adikku sejak kecil. Dan pernikahan putra mahkota dengan perempuan yang lebih rendah derajatnya pun terjadi di Kelingan. Balasnya tak mau kalah, seraya kedua mata fokus memperhatikan interaksi badas dan orang-orang tengkorak merah. Seperti dirimu dan Nyimas Dewi Larasatia, kakang pangeran. Ucap Ariandaka mengangguk, kulihat Nyimas selir perempuan yang baik kakang, dan meskipun ayahnya bukanlah seorang pangeran, namun ibunya tetap berdarah keturunan raja. Ku rasa paman Prabu Talambar memang sengaja menjadikan Nyimas Dewi sebagai dayang pribadimu agar kalian bisa lebih dekat kakang. Kibayan mengangguk, mungkin juga begitu pangeran. Dan kakak iparmu memang manis, sampai aku tidak tenang kalau dia belum kunikahi hahaha. Sahut bayan tergelak keras sampai terdengar oleh semua orang di sana. Dewi kenanga dan kelabang ireng melotot mendengar tawa Kibayan yang pecah. Dimas pangeran, kalian berdua sebaiknya kemari saja. Apa yang kalian tertawakan sebenarnya? Tanya kelabang ireng khawatir. Dia tak mau usaha badas menegosiasi orang-orang tengkorak merah gagal kembali gara-gara tawa Kibayan kasihan. Ariandaka dan Kibayan terdiam mendengar ucapan kelabang ireng. Bagaimana? Tanya Ariandaka pada Kibayan serius. Kita muncul saja pangeran, jika pertarungan tak bisa dielakkan itu sudah resiko kita berdua. Toh ketiga murid begundal mereka memang mati terbunuh di ujung senjata kita bertiga saat itu. Sahut Kibayan santai, Ariandaka mengangguk lalu. Wus, wus, kedua pemuda tampan itu melesat ke sisi badas dan kemuning masih dalam balutan ajian Halimun Segoro. Sesaat kemudian wujud keduanya terlihat seketika di hadapan semua orang. Siapa kalian berdua? Bu, bukankah kau Joko Pekoksi Pendekar Golok Iblis dan kau Pendekar Bayangan Kibayan kasihan? Hei apa yang sedang kalian berdua lalukan di sini sialan? Maki Pendekar Bajla terkejut melihat kemunculan Ariandaka dan Kibayan kasihan. Selamat datang kisanak semua di Tanah Guripan. Sahut Ariandaka tertawa lebar tanpa menunjukkan rasa permusuhan. Aki Aruna melesat turun dari atas punggung kuda lalu. Rasakan ini Pendekar Sialan, Maki Aki Aruna sangat geram saat melihat kemunculan Ariandaka dan Kibayan kasihan. Tunggu dulu Aki, e-komentar bab A2 bab 123. Tentangan bertarung Ki Aruna, minggirlah badas. Aku harus menuntut balas kematian ketiga muridku L. Tegur Ki Aruna tajam tanpa menoleh pada badas. Tetapannya tajam pada Ariandaka dan Kibayan kasihan. Badas menggeleng dan gegas melesat menghadang Ki Aruna yang siap melontarkan serangan pada calon kakak iparnya. Aki Aruna, Paman Bacira, kalian jangan menutup mata kalau ketiga murid kalian lah yang sengaja mencarinya lalu menyerangnya. Pendekar Bacira mendengkus, dia enggan mengakui perkataan badas tentang kebodohan ketiga muridnya. Bagaimana ini Ki Guru, yang dikatakan badas itu ada benarnya? Kita memang sudah mundur dari kegilaan Pumacarita, tapi ketiga murid gegabah itu tergiur janji kosong jalak ireng hingga nekat mencari putra mahkota medangan yang tak lain si Joko Pekok itu. Bisiknya meminta pendapat Ki Aruna di sebelahnya. Ki Aruna menarik napas panjang lalu menatap badas sangat kesal. Badas, kau ini cucuku satu-satunya, aku mendengarkanmu, namun perlu kalian semua tahu jika aku berhutang nyawa pada jagat ireng dan berjanji akan menjaga semua keluarganya. Karena itu aku tidak ikut rencananya si Purwacarita temanku di rimba persilatan. Aku diam saja dan tak ikut campur dengan keserakahannya selama dia tidak menyentuh keluarga besarku. Ujarnya kesal. Badas dan Kemuning tersenyum mendengar kejujuran Ki Aruna di hadapan semua orang. Lalu kenapa Aki marah dan mencari kakang pangeran Ariandaka? Tanya Kemuning cepat, ini kali pertama dia bersuara di depan semua anggota tengkorak merah. Aki Aruna menatap Kemuning dengan tatapan penuh arti. Dia tersenyum, kamu sangat mirip dengan cucuku. Kakak sepupunya badas yang terbunuh saat terjadi kerusuhan di desa tempatnya tinggal bersama ibunya, satu-satunya putriku. Ku dengar sekelompok perampok membawa paksa dirinya untuk dipersembahkan pada raja. Entah raja yang mana, dan dia memilih bunuh diri sebelum dijadikan upeti. Ucapnya kecewa, dan aku tidak tahu harus menyalahkan siapa. Lanjutnya penuh kemarahan, kenapa kisah cucu perempuannya sangat mirip dengan kisah Nyimas Dewi Serintil Kakang Pangeran. Bisik Ariandaka lirih dengan kening berkerut pada Ki Bayan Kasian. Ki Bayan Kasian mengangguk, benar, sahutnya cepat dan kembali fokus menunggu penjelasan Ki Aruna selanjutnya. Badas mengernyit sesaat lalu, Aki, aku belum pernah mendengar darimu jika aku punya seorang kakak perempuan. Romo kandungku pun tak pernah membicarakannya selama ini. Aki Aruna mengangguk, benar, itu karena aku tak pernah memberitahukan siapapun cucuku yang hidup terpisah dariku itu. Dia sangat cantik namanya unik. Serintil Aruni, apa? Ucap Ariandaka, kelabang ireng, kenangan bersamaan. Ketiganya sama-sama terkejut. Ki Bayan Kasian sangat skok mendengar nama Dewi Serintil kakak iparnya yang sudah tewas. Kisanak, apakah kau tidak salah menyebutkan nama itu? Tanyanya tajam dengan menghunus pedang harimau hitam ke arah Ki Aruna. Ki Aruna melotot, kenapa kau sangat marah pangeran? Seharusnya aku yang menghunus pedangku ke mukamu itu. Ingat kau sudah ikut menghabisi muridku El, Tegur Ki Aruna kesal. Ariandaka mencoba melerai. Sudahlah pak tua, dia sangat marah bila ada orang asing yang sengaja menyebutkan nama anggota keluarganya. Perlu pak tua ketahui jika Dewi Serintil Aruni adalah selir dari Raden Bentang alias Raden Bentolo Adipati Kaliwungu. Raden Bentolo adalah kakak sepupu kakang pangeran Badranaya. Dan Raden Bentolo adalah putra mahkota Raja Benggala terdahulu yang dikudeta Purwacarita. Jelasnya tenang terperinci, pendekar Bajra melotot mendengar penjelasan Ariandaka. Kau pembohong pangeran, mana ada putri seorang rakyat jelata tiba-tiba menjadi istri seorang Adipati. Dan ingat Serintil itu sudah lama tiada terbunuh saat terjadi kerusuhan di desanya. Aki Aruna tertarik dengan ucapan bayan kasihan, dia menegur pendekar Bajra dengan mengangkat satu tangannya ke atas. Kenapa kau bicara seakan sangat mengenal cucu perempuanku pangeran? Tanyanya menatap mata kibayan kasihan tajam. Dewi Serintil Aruni adalah selir yang dihadiahkan kakak sepupuku, putri Adipati Kaliwungu kepada kakak sepupuku yang lain Raden Bentang, putra Raja Benggala terdahulu. Dan nyimas selir Dewi Serintil tewas terbunuh oleh orang-orangnya Purwacarita saat kami mengkudeta Purwacarita tempoh hari. Jelas kibayan kasihan dengan wajah dingin pada Ki Aruna. Apa yang kau bilang pangeran, selama ini Serintil masih hidup? Ucapnya bertanya pada kibayan kasihan dengan terbata-bata. Ki Aruna nyaris terjatuh saat kedua lutut rentanya mendadak kehilangan keseimbangan menopang tubuh tuanya. Pendekar Bajra gegas merangkul kedua bahu Aki Aruna. Tenanglah paman, kita luruskan kesalahpahaman ini sampai di sini saja bagaimana. Bujuk pendekar Bajra cepat, dia merasa sudah tak ada gunanya menuntut balas kematian ketiga muridnya pada Ariandaka dan Ki Bayan kasihan. Dewi Kenanga menyahut cepat, Dengar Aki tua rental aku menyaksikan sendiri bagaimana kakang Prabu Bentolo mengeluk pinggang istrinya saat berkuda dengannya di medan perang. Dia sangat dicintai Prabu Benggala, Raden Bentolo, ujar Dewi Kenanga lantang. Berterima kasihlah pada Nyimas Permaisuri Dewi Sekarwangi, berkat Nyimas Permaisuri, putrimu bernasib baik dinikahi kakang Prabu Bentolo atas permintaan istrinya. Ucap Dewi Kenangan menyadarkan Aki Aruna, badas mengangguk mendengar penjelasan Kenanga, Ariandaka dan Ki Bayan kasihan. Aki, aku tak mengira jika Dewi Serindil itu kakak sepupuku ternyata. Paman Bajra, Aki Aruna, kita hentikan saja kesalahpahaman ini. Dan karena kalian sudah datang kemari, sekalian saja menjadi tamu istana guripan. Bagaimana kakang Prabu Kelabang Ireng, tanya badas dengan menjura di hadapan Kelabang Ireng yang memilih diam saja sejak kemunculan Ariandaka di sana. Prabu, Gumam Pendekar Bajra terkejut. Apa dia sudah dinobatkan jadi Raja Guripan? Tanyanya berbisik pada Ki Aruna. Aki Aruna menggeleng, sepertinya belum. Sahutnya cepat tanpa menoleh. Besok kakang pangeran Kelabang Ireng akan menikah. Setelah Eyang Prabu menobatkannya menjadi Raja selanjutnya, ucap Ariandaka sengaja memberitahukan Aki Aruna saat telinganya dapat mendengar jelas apa yang dibicarakan pendekar Bajra pada lelaki renta itu. Ki Aruna menghentakkan kakinya hingga tanah yang mereka injak bergetar. Sikap Ki Aruna sontak membuat Dewi Kenanga dan Dewi Kemuning diam-diam bersiaga. Tenanglah nih mas, bisik Kelabang Ireng pada Kenanga dan bisik Badas pada Kemuning. Ada apa denganmu Aki? Tanya Badas tak senang pada sikap kakeknya. Aki Aruna mendengkus, Begini saja, aku akan merasa terhina bila tidak bertarung melawan Joko Pekok si pendekar Golok Iblis dan si pendekar Bayangan Ki Bayan Kasian. Apa kata muridku di perguruan Tengkorak Merah nantinya? Ariandaka dan Ki Bayan Kasian sama-sama tergelak mendengar ucapan Ki Aruna. Lalu apa maumu Pak Tua? Tanya Ariandaka cepat. Aki Aruna kembali mengunus pedangannya seraya berkata sangat lantang. Kita bertarung saja pangeran, kau melawanku dan Bajra melawan dia. Bila kalian bisa menjatuhkan kami dalam hitungan jurus ketiga, kami akan mengaku kalah. Ucapnya menawarkan pertarungan pada Ariandaka dan Ki Bayan Kasian. Badas melotot. Aki, kenapa di otakmu selalu saja ada pertarungan? Bukankah sudah jelas penjelasan mereka semua yang tak lain adalah kelaurgaku juga? Tanyanya kesal. Dia jengah pada Ariandaka dan Kelabang Ireng yang tak lain adalah keluarga dari calon istrinya. Tak apa Dimas Badas, aku bersedia bertarung dengannya hanya menggunakan tangan kosong saja. Sahut Ariandaka cepat, dia menyimpan kembali golok iblis ke dalam lengannya. Secepat kedipan mata, golok iblis itu melesat masuk ke dalam tubuh Ariandaka. Badas tak bisa mencegah terjadinya pertarungan di pintu masuk kota Raja Dahana bagian timur. Ariandaka dan Ki Bayan mulai melesat ke tengah arena pertarungan yang tak jauh dari pintu gerbang kota Raja Dahana. Dan, besiaplah Aki, Hayat, seru Ariandaka memulai serangan pertama. Akhirnya kita bertemu lagi Joko Pekok, cepat langsung saja serang aku dengan ajian pamungkasmu. Jangan segan pangeran menyerangku Pekok, seru Ki Aruna seraya melempar pedang yang ada di tangannya. Dia bersiap menerima serangan Ariandaka hanya dengan tangan kosong. Hayat, tunggu jangan bertarung, Pekik Kinanti dari kejauhan. Tahan pangeran, seru Adipati Blorok Kidul yang datang bersama Kinanti. Ariandaka dan Ki Aruna sama-sama terkejut bahkan Aki Aruna menarik kembali serangannya. Ariandaka menatap Kinanti keheranan, rupanya kau tadi berpamintan padaku untuk bicara pada paman Adipati Blorok Kidul. Tegur Ariandaka cepat, Kinanti mengangku, betul kakang. Hanya paman Adipati saja yang bisa menyelesaikan kesalahpahaman ini. Romo Adipati Sapa Badas, Kemuning serta Kenanga Bersamaan. Adipati Blorok Kidul mengangguk lalu melesat ke sisi Ariandaka dan menatap tajam pada Aki Aruna dan semua pengikutnya. Selamat datang di kota Rajadahana, paman Aruna. Kedatanganmu sudah mengacaukan acara di Istana Guripan. Namun Baginda Prabu Singoireng memilih mengalah dan mengabulkan permintaan kemuning menikahi kakak angkatnya badas, yang tak lain anak sulungku. Ucap Adipati Blorok Kidul sangat jujur di hadapan Ki Aruna dan pengikutnya. Ariandaka melirik Aki Aruna yang serba salah dot dia berniat membantunya. Salam paman Adipati Blorok Kidul, Aki Aruna hanya ingin bertanding saja sifatnya padaku, beliau hanya ingin mengukur kekuatanku saja. Adipati Blorok Kidul mengangguk menatap Ariandaka. Benarkah itu paman Aruna? Ingat, jika kau adalah keluarga badas, itu artinya mau tak mau kau pun akan berkerabat denganku. Ujarnya menekan Aki Aruna, bagaimana ini paman? Bisik Bajra khawatir. Dia tak mau perguruan tengkorak merah yang kelak akan diwariskan kepadanya bermusuhan dengan kerajaan Guripan. Aki Aruna menenangkan pendekar Bajra dengan kedipan matanya lalu menatap Adipati Blorok Kidul. Aku tidak sedang menyerang Joko Pekok, Adipati Blorok Kidul. Tapi mengingat ketiga murid andalan tengkorak merah tewas dengan mudah di tangan si pendekar golok iblis itu, membuatku harus cari tahu sendiri dengan tanganku. Benarkah Kang Adipati, karena ketiga murid tengkorak merah yang menyerang Joko Pekok adalah murid kebanggaan yang mumpuni. Rasanya tak mungkin bisa kalah telat bertarung melawan pendekar manapun termasuk si Joko Pekok Pendekar Golok, iblis yang tak lain putra mahkota Medangan. Ujar pendekar Bajra menimpali cepat, Ariandaka mengangguk seakan baru mengerti maksud Ki Aruna yang sangat ingin bertarung dengannya. Dia segera menyahuti, dengar Aki Aruna, Paman Bajra. Semumpuni apapun seorang pendekar akan berguna di medan pertempuran bila dia bertarung hanya mengandalkan emosinya semata tanpa menggunakan akalnya. Aki Aruna dan pendekar Bajra saling melirik lalu sama-sama menatap Ariandaka. Kalau begitu pangeran, biarkan kami menguji kemampuan taruhmu saja el. Sahut Ki Aruna cepat tetap memaksakan keinginannya. Adipati Blorok Kidul menggeleng, Aki ini kota Raja Dahana, bukan benggala yang selalu dirasuki dendam kesumat hingga pertumpahan darah. Ucapnya mencoba mencegah niat Aki Aruna dan pendekar Bajra. Dia tahu tak mungkin niat kedua pendekar itu hanya sekedar ingin mengukur kekuatan Ariandaka saja. Kelabang Ireng mulai kesal dengan situasi yang berlangsung saat ini. Dia melirik Kinanti yang sudah berada di sisi kenanga. Nimas Kinanti, biarkan saja kang masmu bertarung, apa yang harus ditakuti? Ingat kita semua ada di sini. Aku yang pertama maju bila mereka membuat adikku terdesak, namun itu tidak mungkin. Dimas Pangeran Ariandaka sangat mumpuni sesuai dengan julukannya pendekar golok iblis di jagad persilatan ini. Kinanti mengangguk setuju. Dia mendekati Ariandaka, bertarung saja kang mas, kita harus kembali ke istana secepatnya. Bisiknya lirih, Ariandaka mengangguk pelan lalu menatap Adipati Blorok Kidul. Paman, aku mohon izin meladeni mereka. Anggap saja pertarunganku ini sebagai penyambutan kedatangan mereka di kediaman eyangku Prabu Singoireng, Adipati Blorok Kidul mendesah, mengangguk berat pertanda mengizinkan Ariandaka bertarung melawan Aki Aruna. Sahabat Pustaka Dongeng Nusantara demikian tadi, cerita dendam Ariandaka pendekar golok iblis, karya serindang bulan. Bagaimana kelanjutan kisahnya? Ikuti terus ceritanya pada episode selanjutnya. Sampai jumpa!